Intro Lebih dari 40% kebutuhan minyak sawit punya dipasok dari Indonesia Dari sisi nilai perdagangan misalnya nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2017 mencapai 23.12 dolar Tingginya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh minyak sawit tentunya tidak luput dari tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha minyak sawit Salah satu tantangan yang terbesar masalah legalitas lahan perpenggunaan Kemudian pengembangan instrumen sustainability yang legitimate dan credible Sedangkan tantangan lain adalah mendorong produksi perhubungan berkelanjutan bagi korporasi dan smallholders Dan tentunya yang tak kalah penting dari tantangan tersebut adalah bagaimana membangun kebijakan Dan mekanisme optimalisasi dana sawit bagi upaya mendukung intensifikasi sawit rakyat dan pencegahan deforestasi Ide mulianya ini bagaimana menyelamatkan industri sawit Indonesia yang notibene tinggal satu-satunya komoditas yang kita miliki yang masih nomor satu di dunia Ujung-ujungnya siapa yang diselamatkan adalah petani waktu itu harga turun hampir di bawah 500 dolar per ton Saya sangat setuju bahwa BPDPKS bukan regulator Dari temuan kami, kami sudah memetakkan perannya Bahwa memang kebijakan penggunaan dana sawit bukan sepenuhnya serta-merta adalah tanggung jawab penuh dari BPDPKS Karena ada komite pengarah di sini Ada koordinatornya dan ada anggota-anggota komite pengarah Jadi hasil penelitian kami BPDPKS bukan regulator dan BPDPKS justru membantu dalam penyaluran pengelolaan dana sawit ini untuk mendukung program pemerintah Kita menerbitkan program Permajat Kelapa Sawit Ada Permennya yaitu teknisnya aja nomor 18 tahun 2017 Kemudian waktu itu memang kita sonding-sonding juga di Kementerian Keuangan Waktu itu BLU dan sekarang adalah BPDPKS Dia akan mensupport ya Karena waktu itu terinfo penghutan ekspor dan sebagainya itu masuk di Kementerian Keuangan Kami siap ya kita memang fokus ke permajaan terutama rakyat Informasi dari kami ya Kebun Swadaya itu lebih dari 50% itu kawasan Sudah tidak berlembaga Buahnya tetap ke pabrik Statusnya kawasan Ya kan bibitnya Asalan Nah ini permasalahan Makanya kita bersyukur ada BPDP ini Ya kan Pertama menstabilkan harga Yang kedua mungkin bisa kita buat program yang untuk sawit itu Bagaimana sawit itu kita setuju Untuk berkualitas dan produktivitas Yang sustainability Pemerintah nggak bisa narik pajak karena ini Lahannya ilegal gitu ya Tapi di pihak lain Rakyat tidak bisa meningkatkan produktivitas Karena mereka gamang juga Tidak beli pupuk yang benar ya Bibitnya juga tidak bagus Pak Karena ada ketakutan ini nanti diambil Alih orang-orang lain gitu ya Jadi kegamangan ini harus dipecahkan sebenarnya Inginnya win-win kan Inginnya pemerintah dapat pajak Dan rakyat ini juga Tenang gitu ya Bahwa sawitnya ini somehow Ada legalitas Paling nggak 10-20 tahun Bahwa dia dipastikan Punya legalitas mengelola gitu ya Yang saya lihat memang Kita bergerak menuju Kita fokusnya bicara produktivitas sebenarnya pada saat ini Konteks ekonominya harganya turun terus gitu ya Kemudian didongkrak dengan pendekatan Badan pengelola dana sawit gitu ya Terus kemudian konteks lapangannya Kebun kita banyak yang tua gitu loh Konteks berikutnya juga Ada tantangan dari pasar yang kritik Batasan dan lain sebagainya Artinya kita berada dalam situasi dimana Sektor sawit kita itu harus bicara kualitas hari ini gitu loh Karena kalau bicara kuantitas kita udah menang Sejak kapan tahun gitu loh Kalau dari saya yang melihatnya Butuh suatu komitmen yang besar dari pemerintah Memperbaiki tata kelola supply chain dari perkebunan kelapa sawit Indonesia Apa yang kita butuhkan Kalau saya secara pribadi mengatakan Satu organisasi tunggal Di pemerintahan yang mengurusin sawit Sawit ini sudah cukup merana Secara image di luar negeri sudah rusak Dan hancur Dan memang diambang hancuran Dan sawit sebentar lagi akan kehilangan Daya saingnya Jadi Mari bersama-sama memperbaiki sawit ini Supaya bisa lebih sustainable Karena nanti pada saat daya saing itu hilang Yang ketinggalan adalah rakyat Dimana itu adalah tanggung jawab pemerintah Supaya mereka bisa tetap makan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya